Halo teman-teman, kenalin aku Gita, aku Dina, dan kali ini kita akan belajar tentang regresi linear berganda. Teman-teman udah pada tau belum apa itu RLB? Lebih baik kita tanya-tanya langsung aja yuk ke teman-teman Polsat FIS. Halo Afid, menurut kamu RLB itu apa sih? Menurut aku RLB itu analisis hubungan sebab akibat antara satu variabel tak bebas dengan beberapa variabel bebas. Halo Ajang, menurut kamu RLB itu apa sih? RLB itu model regresi dengan menggunakan dua variabel bebas atau lebih, ya gak sih? Nah, tadi teman-teman kayaknya udah pada tau nih. Tapi untuk lebih jelasnya, analisis linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen yang bersifat linear. Untuk menggunakan metode ini, ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi, yaitu asumsi normalitas, multikulinaritas, dan juga homoskedastisitas. Nah, untuk lebih jelasnya tentang perhitungan RLB di software R, teman-teman bisa lihat di video di bawah ini. Terima kasih.